Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 30 Maret 2021. Tema Renungan dan Satuduh kita dengan judul Cinta Tak Berujung, Cinta Tak Berujung. Firman Tuhan terambil dalam Kidung Agung Fasal Kedelapan Ayat Yang Ketujuh. Demikian bunyi Firman Allah. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta bendanya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga saat kami mendekat untuk merayakan Paskah dan memasuki suasana Jumat Agung. Kami mau belajar tentang makna cinta yang sesungguhnya, makna kasih yang sesungguhnya. Belajar dari kebenaran Firman Allah. Apa yang ingin Tuhan berikan pencerahan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikahasi Tuhan, apa bedanya cinta Tuhan dengan cinta manusia? Apa bedanya? Mari kita belajar tentang cinta manusia. Kalau cinta manusia jelas adalah dua pribadi yang tidak sempurna, dua pribadi yang ada keterbatasan, dua pribadi yang masing-masing ada kekurangan, dan dua pribadi yang punya kepentingan. Sehingga hubungan cinta manusia itu cinta yang sangat rapuh. Antara manis dan pahit itu jungkir balik. Di antara cinta manusia ada racun, ada juga madu, ada pelangi, namun juga ada duri yang menusuk. Ada rangkulan, namun juga ada tusukan dari belakang yang terjadi dalam hubungan-hubungan. Rumah tangga yang hancur. Orang tua dan anak hubungannya kacau balo. Mertua dan mantu yang saling menjelekan. Antara pegawai dan kemudian karyawan yang saling kemudian mencurigai. Antara guru dan murid. Ataupun hubungan apapun juga. Hubungan manusia adalah hubungan yang penuh dengan kepentingan. Penuh dengan ketidaksempurnaan. Dan penuh dengan kekurangan. Sekalipun kita bisa menemukan perkara-perkara indah di dalam orang yang berhubungan. Biasanya, sesuatu itu indah, tak kalah memang ada keindahan. Sewaktu engkau memiliki keindahan, baik sebagai seorang pria, karena engkau punya pesona-pesona tertentu di awalnya. Yang wanita juga punya pesona-pesona tertentu di awalnya. Sementara cinta itu tidak cukup hanya di awal. Dia harus berjalan terus-menerus secara terus-menerus, secara konsisten. Di awal, di tengah sampai kepada akhirnya. Dan itu yang dikatakan cinta yang tidak berujung. Mari kita bicara tentang cinta yang di awalnya. Manusia itu pandai sekali, saudara-saudara, itu melontarkan hal-hal yang indah. Saudara, mari kita melihat tentang cinta gombal. Cinta gombal itu seperti sebuah kalimat seperti demikian. Yang pertama, ada tiga hal di dunia yang tidak bisa dihitung. Satu, jumlah bintang. Yang kedua, ikan di laut. Dan yang ketiga, cintaku untukmu. Indah tidak? Indah. Ini indah di awal. Apa lagi yang indah di awal? Cintaku padamu itu seperti ban kereta api. Tidak pernah kempes. Bagaimana kempes? Orang ban kereta api itu kan dari besi. Bukan ban, itu dari besi. Cinta di awal juga seperti apa? Kamu dan aku itu seperti sandal jepit. Hanya kita berdua dan tidak ada pihak ketiga. Ini cinta di awal. Apalagi cinta di awal. Kalau aku disuruh melupakanmu, aku akan ke kantor lurah. Buat apa kamu ke kantor lurah? Minta surat keterangan tidak mampu, tidak mampu melupakanmu. Wow. Ini cinta di awal. Apalagi cinta di awal. Kursi, kalau kursi itu makin lama makin antik. Tapi kalau kamu, makin lama makin cantik. Ini cinta di awal. Apalagi cinta di awal. Jepang bikin robot. Jerman bikin mobil. Dan kamu bikin kangen. Wah, luar biasa. Ini cinta di awal. Apalagi cinta di awal. Ini di awal. Tapi bicaranya akhir. Apa itu? Aku rela ikut lomba lari keliling dunia. Asalkan engkau yang jadi garis finishnya. Wow. Aku rela keliling dunia. Lari keliling dunia, lomba lari. Asalkan kau jadi garis finishnya. Ini cinta di awal. Walaupun janjinya akhir. Nah, ada yang cukup baik menurut saya. Itu yang bagian akhir. Sejak aku mengenal kamu. Bahwa hanya pengen belajar terus. Belajar untuk jadi yang terbaik untukmu. Nah, ini agak baik. Jadi, semenjak mengenal kamu. Aku jadi suka belajar. Belajar untuk menjadi yang terbaik untukmu. Itulah cinta di awal. Semua yang manis. Yang diungkapkan di awal. Itu menjadi begitu menyakitkan. Menjadi kenangan yang menyakitkan. Sewaktu perjalanannya itu tidak sampai ke ujung. Di tengah-tengah mulai kadarnya menurun. Lalu di ujungnya menjadi pengkhianatan. Lalu yang di ujungnya adalah segal hal-hal yang buruk. Yang keluar dalam diri orang dua belah pihak. Karena mengapa? Karena saya katakan tadi. Manusia itu penuh kekurangan. Manusia itu penuh kepentingan. Dan manusia itu di dalam relasi transaksional. Bagaimana dengan cinta Tuhan? Cinta Tuhan itu cinta sempurna. Yang tidak ada ujungnya. Sehingga seseorang. Kalau ingin mencintai dengan benar. Sebagai ayah. Sebagai ibu. Sebagai suami. Sebagai istri. Sebagai mertua. Sebagai guru. Sebagai dosen. Sebagai pejabat pemerintah. Sebagai seorang profesional. Bagaimana engkau bisa melakukan yang terbaik di dalam hidupmu. Baik itu adalah berkarya di dalam kapasitas dan keterampilan dan kelebihan yang engkau miliki. Atau juga di dalam membangun relasi. Yaitu bagaimana? Engkau tidak bisa berdiri sendiri. Engkau tidak sanggup mencintai dengan kekuatanmu. Karena kekuatanmu ada limitnya. Kekuatanmu itu ada batasnya. Engkau harus belajar mencintai dengan kekuatan Allah. Sehingga tak kalah engkau dikecewakan. Engkau tetap mencintai tanpa ujung. Tak kalah engkau dikhianati. Engkau tetap mencintai tanpa ujung. Engkau tidak akan pernah terluka. Hanya cinta Tuhan yang sempurna. Cinta Tuhan itu tidak pernah terluka. Cinta Tuhan itu tidak pernah berkurang. Cinta Tuhan itu tidak pernah berhenti. Cinta Tuhan itu tidak pernah menyusut. Dan cinta Tuhan itu tidak pernah berubah. Inilah berita. Dari suasana Jumat Agung dan Paskah. Yang kita akan alami dalam minggu ini. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita memiliki cinta Tuhan berujung. Engkau tidak pernah akan sanggup. Sehingga seseorang itu. Kalau mencintai hanya berdasarkan perasaan dan pikirannya saja. Dia tidak pernah akan tahan lama. Mengapa? Karena pikiran manusia itu terbatas. Perasaannya juga mudah naik turun. Dan manusia itu penuh kepentingan. Tidak sempurna. Terbatas. Manusia berdosa. Kalau engkau ingin mencintai dengan benar. Bagaimana mencintai dengan tanpa berujung. Engkau mencintai dengan kekuatan Allah. Engkau mencintai dengan kebersandaran kepada Allah. Sehingga ketidaksempurnaanmu itu. Dilengkapi oleh kesempurnaan Allah. Sehingga ketidakmampuanmu itu. Disanggupkan oleh kuasa Allah. Sehingga. Orang-orang yang mencintai dengan benar. Dia akan membawa kekuatan Tuhan. Menyertakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya. Kehidupannya. Barulah dia akan memiliki cinta tak berujung. Barulah yang akan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam kidung agung delapan dan ketujuh. Air yang banyak terdapat memadamkan cinta. Sungai-sungai terdapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta bendanya untuk cinta. Namun ia pasti dihina. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan. Yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan. Yang sedang menghadapi kendala kesulitan rintangan dan masalah dalam kehidupan. Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan. Yang sedang memohon berharap dan meminta sesuatu kepada engkau. Tuhan akan mengabulkan. Sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Milikilah cinta yang tak berujung. Yaitu. Tak kalah engkau mencintai. Bukan dengan kekuatanmu. Namun ada kekuatan Allah yang menyertai engkau. Sehingga cintamu yang tidak sempurna. Disempurnakan oleh Tuhan. Shalom Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.